Selamat malam Pemirsa Global News 7 CIC minta Jaksa Agung segera tahan tersangka korupsi rumah dinas DPRD Natuna Hadi Chandra dan mantan Bupati Natunas Ilyas Sabli Dewan Pimpinan Pusat Korupsi Investigation Komite CIC meminta dengan tegas kepada Jaksa Agung SD Burhanuddin agar segera menahan dua tersangka yang terlibat korupsi dan mengambil alih kasus ini dari Kejati Kepri karena ada main mata antara tersangka dengan Oknum Jaksa di Kejati Kepri di mana kedua tersangka tersebut berkas sudah lengkap namun hingga kini belum ditahan oleh pihak Kejati Kepri sehingga menjadi pertanyaan publik Adapun dari pemeriksaan dari pihak Pitsus Kejati Kepri telah mengatakan akan menahan dua tersangka korupsi yang sudah 5 tahun namun belum juga ditahan padahal perkara kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan dua tersangka Hadi Chandra mantan ketua DPRD Natuna dan Ilyas Sabli mantan Bupati Natuna yang kini menjadi anggota DPRD Provinsi Kepri Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan Pitsus di mana penyidik Pitsus Kejati Kepri telah menyelesaikan tahap penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi tipikor 7,7 miliar rupiah pada tunjangan perumahan dinas pimpinan dan anggota DPRD Natuna tahun anggaran 2011-2015 lalu yang melibatkan mantan ketua DPRD Natuna Hadi Chandra Ilyas Sabli dan tiga orang lain yang menjadi tersangka Ketua Umum CIC Raden Bambang SS menegaskan kasus korupsi di Natuna yang terabaikan selama 5 tahun dan para tersangka bebas menghirup udara segar untuk itu CIC meminta dengan segera Jaksa Agung untuk mengambil alih kasus ini sehingga dapat diselesaikan sekarang sehingga para pelaku korupsi dapat dipenjara atas perbuatan melawan hukum dan telah korupsi secara berjamaah dan segera ditahan serta jangan dikasih ruang bagi para pelaku korupsi yang kabarnya kedua tersangka Hadi Chandra dan Ilyas Sabli diduga di Beking Oknum Jaksa Kejati Kepri termasuk Gubernur Kepri tegas Raden Bambang SS kepada wartawan Jumat 12 Agustus 2022 di Jakarta Raden Bambang SS menambahkan pihaknya CIC akan serius mengawal kasus korupsi yang melibatkan mantan ketua DPRD Natuna Hadi Chandra dan beberapa orang lainnya serta menuntaskan kasus ini hingga ke pengadilan negeri Tanjung Pinang Ketua Umum CIC memaparkan dalam kasus korupsi berjamaah ini mengarahkan keterlibatan ketua DPRD Natuna periode 2009-2014 Hadi Chandra termasuk Sekda Kabupaten Natuna periode 2011-2016 Samsu Rizon Ketua yang juga pernah menjabat sebagai ketua tim TAPD kemudian makmur selaku Sekretaris Dewan Sekuan Natuna periode 2009-2012 sudah bukan rahasia umum lagi bahkan mereka sudah menjadi tersangka selama lima tahun untuk itu CIC meminta kepada Kejagung agar segera menahan kedua tersangka dan siapa saja yang terlibat dalam kasus korupsi ini ujar Raden Bambang SS CIC menilai kedua tersangka itu ada dua orang yang menjadi anggota DPRD Kepri periode 2019-2024 yakni Hadi Chandra dan Ilyas Sabli merasa kebal hukum karena ada oknum jaksa yang membeking dan merasa akan bebas dari tuntutan hukum Laporan Meri Kameramen Burhan Yudin Selamat Siang Pemirsa Kanal PK bagaimana tanggapan Anda sebagai ketua umum CIC tentang kasus korupsi rumah dinas DPRD Natuna yang kini sudah menjadi tersangka Saya menanggap begitu sehingga saya minta kepada Jaksa Adi SD Warudin harus segera mengambil alih kasus itu dari Adi Kepri dan segera menahan dua tersangka kasus korupsi itu si Candra dan Hadi Chandra mantan ketua DPR Natuna kemudian Ilyas Sabli sebagai mantan bupati Natuna yang kini menjadi anggota DPRD Provinsi Kepri Apa langkah CIC agar kedua tersangka Hadi Chandra dan Ilyas Sabli? Langkah yang tepat bagi para tersangka ini harus segera ditahan maka saya minta tegas Kak Jagung segera mengambil alih kasus ini supaya dua tersangka ini selama lima tahun cukup menggiru udara bebas dan merasa kebal hukum segera ditangkap Apa harapan CIC terhadap Kak Jagung tentang kasus korupsi rumah dinas DPRD Natuna? Harapan saya dengan tegas saya minta kepada Jaksa Agung Bapak SD Warudin segera menindak tegas dalam kasus ini dan mengambil alih dan memberi sanksi kepada Oknum Oknum Jaksa yang membacking kasus kedua tersangka ini yang selama lima tahun dan saya tegaskan sekali lagi jangan kasih ruang kepada para koruptor dan oknum-oknum Jaksa yang melakukan kesalahan atau membacking para tersangka koruptor ini demikian terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!